Intro So guys, balik lagi sama Saren di channel Youtube-nya OtofemTV nih Kali ini, Saren mau nge-review ada nih Toyota Rush 2015 nih Gimana kondisi mobilnya, ikutin terus ya Channel Youtube-nya OtofemTV ini, check it out Sub indo by broth3rmax Nih guys, untuk Toyota Rush Sebenernya dari 2006 dia awal keluar muncul Nggak banyak perubahannya Kayaknya perubahan yang paling signifikatnya itu dari lampunya nih Tapi dia lampunya ini belum LED headlamp-nya Dia masih pakai proyektor ya Belum HID juga proyektor Terus ada fog lamp-nya juga di bawah Nih, terus Toyota Rush ini juga di bagian depannya Dia ada dua titik sensor, parkir sensor nih Nah, ini untuk grill depannya Dia ada pakai aksen hitam gelut Sama krom-an ya, list krom-nya di paling bawah Sama nggak lupa logo Toyota-nya nih Terus disininya lagi, di bawahnya dia ada aksen karbon gitu nih Palang besar, aksen karbon Nggak lupa, karena ini yang TRD Sportivo Di bawahnya nih aksen bempernya nih Aksen bemper yang TRD nih Ini ada tulisan TRD-nya Tapi warnanya putih gini ya Aksennya putih Coba kalau misalnya merah atau hitam Jadi kan agak lebih kelihatan gitu kan Lanjut di bagian sampingnya nih guys Untuk bagian sampingnya Dia karena masuknya SUV ya Jadi agak tinggi Kalau misalnya dipikir-pikir Dia kayak mininya si Toyota Fortuner nih Oh iya, di bagian samping sini dia ada Spionnya ya Spanduk spionnya nih Di kiri Terus untuk fender-nya sini Dia punya fender yang cukup besar ya Oke, untuk bannya dan velgnya Bannya dia ini dia pakai ban mereknya nih GT Radial yang Campiro Touring Dan ini untuk profil bannya sendiri Dia pakai ukuran yang 235x60 Ini ring 16 Dan ini ring masih origi Eh, ring lagi Velgnya masih velg original dari Toyota-nya nih guys Velgnya aksennya sih bagus ya Dia ada chrome sama hitam glossy gitu Oke, untuk bagian Oh iya, di sini Di kiri-kiri kanannya dia ada emblem VPTI ya VPTI Nah, untuk spionnya sendiri dia warnanya sama Kayak body Putih Dan ini ada lampu sennya Tapi untuk handle pintunya Si Toyota Rush ini Dia handle pintunya chrome gitu ya Di bawah sini dia juga ada sticker PRD Sportivo nih guys Tapi lumayan besar ya Ya, menambah aksen-aksen buat mempercantik dia lah Sini juga ada palang airnya Oke, kita lanjut aja ke bagian belakangnya yuk Nah, untuk bagian belakangnya nih Bodinya ini dia kayak kotak gitu ya Kayak kotak Terus di atas ini dia ada spoiler guys Spoiler Nah, spoiler-nya ini di atas Eh, di samping ini ada tulisan TRD-nya gitu Nah, sininya juga ada Chroman TRD Sportivo Dan ini ada Hikmon Stoplamp Dan dia juga Tapi antenanya belum high Belum itu ya Sejak finnya masih antena biasa Oke Untuk stoplampnya sendiri Dia udah LED nih guys LED Tapi untuk sennya dia masih bohlam biasa gitu Oke Di sini ada emblem TRD Sportivo Sama ada emblem Rush-nya Di bawah itu ada Sensor parkirnya ya Ada 4 titik sensor parkir Sama ada itu Reflektor Tapi si Rush ini Dia nggak ada ininya loh Apa namanya Rear camera Oke, untuk bagian bagasinya nih guys Bagian bagasinya itu Dia Sempit ya Tapi kalau misalnya kalian mau Naruh barang banyak Ini bisa ditepuk kok Untuk duduk Dia Seven-seater ya Kalian bisa bertuju Ini lumayan luas sih Oh iya guys Ini mobilnya manual ya Nanti kita Kepoin bagian dalamnya Ayo kita ke dalam aja langsung C'mon So guys Untuk bagian dalamnya nih Dia sebenarnya simple banget gini Dashboardnya ini Si Rush itu Dia masih plastik Dan di sini Di bagian kirinya ada SRS airbag Sama di situ ada Ventilasi AC Terus ini kayak Bukan silverannya Kayak chrome tapi Dia silver atau apalah ya Ini Di sini Oke Ini ada Buat naruh buku-bukunya juga Oke untuk head unitnya nih guys Head unitnya ini Dia masih yang Modelnya kotak gini Tapi menunya kita lihat ya Dia Bisa sambung bluetooth juga Radio Bluetooth DVD Terus bisa colok AUX juga Sama USB nih guys iPod Oke Sini ventilasi ACnya juga Kayak kotak gini ya Oke Ini ada Lampu hazardnya di tengah Sama ini untuk pengaturan ACnya Dia masih yang bulat-bulat gini Gitu Nah kalau misalnya kalian Perokok atau apa Di sini bisa nyalain rokok Atau bisa ganti juga Buat power outlet kalian Oke guys Ini Nah ini asbak Ini asbak ya guys Oke di sini Mungkin kalian bisa Naruh handphone atau apa Ya lumayan Luas Nah ini Dia manual nih guys Di sininya dia ada Chrome-an nih Aksen chrome Oke guys Ini mobil sih 2015 Masih rapi Kalian bisa liat ya Masih rapi Dia masih mulus juga Untuk setirnya Ini ada Konsul box Yang lumayan kecil Lumayan kecil Nah ini 2015 aja Kalian bisa liat juga Dari joknya nih Joknya juga masih rapi Ini belum pecah Ini belum pecah-pecah Atau apa Dia kombinasi juga nih Ada yang bulat-bulatnya Sama enggak Oke Untuk setirnya nih 2015 Tadi saya udah bilang kan Ini masih rapi Di setirnya dia cuma ada Tombol untuk audio Besar kecilin audio ya Sama ada Tombol mode 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 Dia enggak Enggak itu ya Tilteleskopik Enggak ada Oke Terus dia juga Untuknya lainnya Masih colok kunci Untuk speedometernya nih Dia siras Masih Analog Dan ini kilometernya Masih 130 ribuan Oke Di sebelah kanan ini Dia ada Oh iya Untuk mirrorin Itu ya Spion Spionnya Bisa mirror Udah gitu Ada Tombol untuk Itu Apa Namanya sensor parkir Sama Disini ada Kalian Bisa naruh Recehan Atau apa juga Ada Buat naruh barang Oke Lanjut ke Door trimnya Oke guys Untuk door trimnya sendiri Dia atasnya Bahannya Hard gitu Disini juga Yang warnanya Kayak Beige gitu Hard Nah Untuk handle Itu disini nih Ini silveran guys Dan Untuk Windows Windowsnya Yang auto Cuma ada Disini dong Oke Di bawahnya Ada cup holder Seperti biasa Tapi kita Coba duduk Di bagian belakangnya Ayo Come on Come on guys So guys Untuk di bagian tengahnya Nih Dia lumayan luas ya Untuk Lightroomnya Atasnya juga Dia lumayan Tinggi Sini ada lampunya Lampu baca Tapi warnanya Masih kuning Kayak ini Dia juga Rasa ini Ada rear AC Ini ACnya Juga masih dingin 2015 Karena kalau misalnya Emang gak dingin Pasti udah Diganti preonnya dulu Atau apalah Diisi preonnya Atau auto firm Nih Joknya juga bagian belakang Masih rapi Ini kalian bisa lihat Yang masih rapi banget Masih mulus Kayak ini Dua trimnya juga nih Rapi Di bagian belakang Kayaknya Pengemudi Sebelumnya Atau yang punya sebelumnya Itu dia Pakaiannya Rapi gitu Gak jorok Atas segala macem Nah guys Kalau misalnya Oh iya ini Dia disini Ada Cup holder Di bagian belakang Ini ada Buat asbak rokok ya Kayaknya ini mobil Dirancang buat perokok Apa ya Gitu Entahlah Tapi kalau misalnya Kalian lagi cari Mobil Harga 100 jutaan Kalian bisa langsung Nih Hubungi Saren Di nomor di bawah ini Tapi khusus yang Mau cari manual ya Ini soalnya rasanya manual Tapi kalau misalnya Kalian Cari yang Matic Saren ada Stok terios Matic 2015 Dan 2014 Juga Oke Ini pajaknya juga Masih panjang guys Langsung aja Hubungi Saren Di nomor yang ada Di deskripsi Sama follow instagram Saren di Saren underscore Autofem Follow instagramnya Autofem juga Di Autofem underscore Cibubur Autofem underscore Marketing Sama Autofem Official Oke guys Guys Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Youtube channel Autofem TV ini Check it out Somehow Somehow I woke up out in Beverly Fucked up Smellin' like that bourbon I'm not certain Yeah the girls impolite In the club every night That's how it goes When you Hollywood perfect Aint got no Aint got no B selamat menikmati